bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama cita ya motovlog oke teman-teman kali ini saya lagi berada di jalan raya bomang ya tepatnya di belakang saya itu adalah perlintasan kereta ya enggak jauh dan di depan itu itu ke Villa asri ya dan ada alat ekskapator dan tentunya pusat keramaian yang ketiga di sini ya titik titik keramaian yang ketiga ya namun saya akan akan tes atau bereksperimen ya seberapa lama dari ujung atau dekat rel perlintasan kereta ya yang ada di bambu kuning sampai ke ujung yaitu di SDN jampang ya atau di jalan raya parung atau bisa dikatakan ini ujung jalan bomang dari arah tegar beriman ya atau dari arah bambu kuning gitu ya teman-teman saya akan tes ke memakan waktu seberapa lama gitu ya teman-teman di depan saya ini adalah ada saya satu lagi menggunakan handphone ya untuk ngukur kecepatannya maksudnya untuk durasi ya untuk menempuh jalan bomang ini seberapa lama ya coba kita start dulu ya untuk stopwatch kita start Oke sudah mulai saya taruh di dashboard kita lanjut ya teman-teman kita lanjut sambil bercerita kondisi di yang saya lintasi nanti ya ini kecepatannya santai ya dan juga harus melintasi kerumunan-kerumunan warga gitu ya teman-teman kerumunan-kerumunan yang jadi pasar dadakan menjadi pasar dadakan sekarang ini ya teman-teman ya bagus sih dibikin dibikin apa namanya ada pemasukan juga untuk warga ya teman-teman ada pemasukan ada bazar mungkin di hari Sabtu dan Minggu ya di sana itu ya karena kalau untuk hari-hari biasa sepertinya sih nggak ada sepi ya teman-teman ini di hari Minggu lumayan rame dan juga digunakan berolahraga ya di jalan bomang ini bagus sih bagus ya teman-teman jadi masyarakat walaupun ini belum selesai pembangunannya sudah digunakan oleh warga sekitar ya ataupun warga yang di luar sini ya sengaja datang kesini penasaran gimana kondisi jalan bomang ya oke ini adalah parakan jati ya sebelah kanan kita ini adalah lapangan bola yang nantinya ujung dari atau exit tol Bojong atau tol desari seksi 4 ya itu ya teman-teman ini saya santai aja bawahnya teman-teman kadang pengen terburu-buru takut hujan ya takut gerimis gitu ya teman-teman kalau sudah gerimis karena sudah berkali-kali saya pengen ngevlog gerimis lagi gerimis lagi ya minggu-minggu kemarin itu di hari Sabtu maupun Minggu ya oke ini jalan raya susukan teman-teman kita membelah jalan raya susukan kita lanjut lurus teman-teman kita akan melewati persimpangan lagi ya kalau ke kanan ke jalan raya durian baru atau ke Tugu Macan kita lurus lagi teman-teman karena apa namanya di jembatan situ Nanggerang ini sudah dibuka dan tentunya jadi jalan bomang ini walaupun belum selesai konstruksinya walaupun belum selesai pembangunannya itu sudah rame sekali ya teman-teman sudah bisa warga ataupun masyarakat luar yang pengen menghemat waktu di jalan ini bisa melintasi ya gitu ya teman-teman sangat berdampak positif banget dengan adanya pembangunan jalan baru bomang ini ini dia titik di depan sudah terlihat ya titik atau pusat keramaian di jalan bomang ya ini titik ketiga yang paling rame tentunya ya teman-teman yang pertama di jalan atau dekat perlintasan kereta yang kedua di jalan yang mengarah ke pila asri ya gitu ya teman-teman nah satu lagi di depan itu di atas jembatan di atas jembatan situ Nanggerang ya oke coba kita akan melintasi jembatan tersebut weh rame sekali ya teman-teman cuman ya tetap ya eh mungkin ini karena awal-awal ya karena masih baru dibuka belum ada sebulan ya belum ada sebulan masih belum ketat penertiban PKL atau pedagang ya disana di atas jembatan situ Nanggerang ini memang trotoarnya lebar dari yang biasanya ya dari yang biasanya di sepanjang jalan bomang ini ya disini sangat lebar bukan berarti disediakan untuk pedagang ya teman-teman saya sih tidak melarang teman-teman ya harus digunakan sebagai mana mestinya aja ya jangan ada pihak-pihak tentu yang menghalaukan event ini ya gitu ya teman-teman nah terlihat di sebelah kiri banyak yang berjualan saya sih kurang sependapat ya dia berjualan di atas trotoar apalagi di bawahnya itu yang boleh dikatakan ini jembatan ya ini sangat berbahaya ketika terjadinya gempa ataupun bencana alam itu sangat berbahaya banget dibandingkan dengan di luar radius jembatan gitu ya teman-teman lebih pasti minim terjadinya apa namanya terjadinya korban jiwa gitu ya teman-teman oke teman-teman tadi sudah melintas di jalan Tanjur Halang ya harap berhati-hati ya melintasi jalan bomang ya karena minim penerangan kondisi malam hari dan juga pembatas jalan ya karena ini belum selesai konstruksinya ya teman-teman oke kita akan coba lurus lagi ya teman-teman kita akan coba lurus lagi disini tuh memang jarang sekali yang melintasi jalan ini ya yang jalur yang sebelah yang saya lintasin ini ya karena di depan ini harus belok lagi ke kanan artinya harus berbagi lagi jalannya karena belum selesai ini di depan nih sepertinya pembebasan lahannya ya teman-teman masih dijaga pereh tanah gundukan tanah merah coba kita ke kiri ini saking lamanya akhirnya mungkin ini seolah warga sekitar ditanami pohon singkong ya ya lumayan bermanfaat sih lumayan bermanfaat dan menghasilkan tentunya ya teman-teman menghasilkan ini jalan bomang ini belum selesai konstruksinya belum selesai pembangunannya sudah banyak sepanduk-sepanduk ya para developer rumah sudah banyak sudah banyak resto-resto atau cafe ya di sepanjang jalan bomang ini ya artinya sangat menggiurkan untuk pebisnis atau wira usahawan ya ataupun entrepreneur di sepanjang jalan bomang ini ya karena kalau sudah selesai konstruksinya akan seperti ya harapan saya sih akan seperti jalan tegar beriman ya teman-teman seperti jalan raya tegar beriman gitu seramainya jadi masyarakat juga terdampak yang positif ya bisa berjualan dengan sesuai aturan ya bukan di atas trotoar gitu ya teman-teman bukan di atas trotoar karena bukan haknya ya di atas trotoar itu haknya pejalan kaki gitu ya teman-teman jadi sangat antusias sangat berdampak positif dengan adanya jalan baru bomang ini ya diharapkan ini dalam beberapa tahun ke depan ini segera selesai segera rampung ya agar tidak ya begini ya kondisinya di sebelah kiri kita semak belukar dan juga harus berpapasan apalagi yang bawa kendaraan roda 4 itu harus sharing dan harus hati-hati ya karena ini jalan beton elevasinya lebih tinggi dari permukaan samping jalannya ya kalau tidak diratakan atau disesuaikan permukaannya ya itu teman-teman oke kita tetap di jalan raya bomang jalan baru bojong gede kemang ini panjang sekitar kurang lebih 8 km ya jalan bojong gede kemang ini bagaimana bagaimana saya bisa menghabiskan waktu seberapa lama dari ujung ke ujung jalan bomang ini ya dibandingkan yang sebelumnya atau sebelum dibukanya jalan bomang ini ya itu masyarakat harus menggunakan jalan yang lebih jauh tentunya ya teman-teman tentunya yang mengarah ke Cibinong ataupun ke pusat pemerintahan Kabupaten Bogor gitu ya tentunya jalan raya utamanya itu harus melintasi jalan Soleh Iskandar dan juga ke arah Cilebut bisa maupun ke arah Karadenan ataupun ke jalan raya Bogor tepatnya melintasi apa tuh namanya melintasi daerah apa namanya Cibulu maupun nanti tembusnya ke mal CCM ya sangat jauh dengan adanya jalan bomang ini diharapkan lebih memangkas waktu yang ataupun menghemat waktu ya menjadi sangat berguna sekali ya teman-teman ini tempoh hari saya sudah nge-vlog kesini kondisi kondisi dari arah jembatan situ nanggerang menuju jalan raya parung ya kondisi jalan bomang ini memang sudah sangat lama sekali ya teman-teman seolah-olah ini proyek bangkrak ya teman-teman proyek yang tidak jelas kelanjutannya dengan menyisakan yang cukup membahayakan kalau menurut saya di beberapa titik atau ruas jalan tidak ada pembatasnya kalaupun bukan salah masyarakat atau bukan salah warga sekitar ya artinya tidak ada sosialisasi bahwa jika jalan ini tidak boleh dilalui oleh kendaraan apapun gitu ya teman-teman tidak ada edaran seperti itu ya teman-teman walaupun memang belum tersambung di perlintasan yang menuju tegar beriman atau bambu kuningnya gitu ya ataupun tidak ada petugas yang bersosialisasi atau menjaga intens gitu ya teman-teman gitu sangat berbahaya oke kita belok ke kiri menuju sisi paling ujung satu lagi ya teman-teman sisi ujung satu lagi di jalan raya parung ataupun persisnya depan SD negeri jampang ya saya lupa lagi ya SD negeri berapa yang pasti tepat di SD negeri jampang ujung jalan dari jalan Bojong Gede Kemang ini ya ataupun tidak jauh tidak jauh dengan apa namanya perumahan telaga kahuripan residen gitu ya teman-teman nah ini sebentar lagi sudah sampai kita ya di ujung jalan Bomang ya tepatnya dekat dengan jalan raya parung ya atau tembus di jalan raya parung ya teman-teman terlihat di sebelah kiri kita itu telaga kahuripan residen ya oke nah ini dia SD negeri jampang 3 ternyata teman-teman untuk ininya untuk apa namanya sisi ujung dari jalan baru Bomang ya coba saya akan lihat stopwatch ya apakah masih berfungsi nah ini dia sekitar 15 menit ya teman-teman dengan berkendara yang santai ya dan tentunya sangat menghemat waktu dengan adanya jalan Bomang ini dengan panjang 8 km ditempuh dengan jarak 15 menit kurang lebih 15 menit ya teman-teman oke teman-teman mungkin dicukupkan sekian terima kasih yang sudah support selalu channel Cita Yamota Vlog semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbalalamin saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati